Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mr. Mini Oke, di video kali ini, seperti yang ada di judul, membuat farm XP otomatis Tanda tanya Lah, mengapa tanda tanya? Ya, karena di versi sekarang, tidak ada farm XP otomatis ya Ya, betul, kalian tidak salah dengar Tidak ada farm XP otomatis Lalu, mengapa aku membuat video ini? Nah, karena di video ini, aku akan menjelaskan mengapa tidak ada farm XP otomatis Dan aku akan membuatnya menggunakan farm XP lain dengan cara manual Tentu saja, video ini tidak akan lama So, jika kalian ingin mengetahuinya, simak aja videonya Sebelum ke videonya, bantu channel ini untuk berkembang dengan cara subscribe dulu channel ini Supaya aktif terus upload terus channel ini Langsung saja kita ke videonya Oke teman-teman, jadi ini adalah gambaran farm XP otomatis Yang tidak berguna ya, di versi sekarang Meskipun ada makhluk seperti Bormen di sekitarnya Nih, kita coba Maka kita tidak akan mendapatkan XP Sepersen pun, satu pun tidak akan dapet ya Kalau di versi sebelumnya kan, XP dari monsternya itu drop Nah, kalau di versi sekarang tidak drop Langsung nempel ke tubuh kita Dan dengan cara seperti ini, XP-nya tidak akan nempel ke tubuh kita Jika kita tidak menghajarnya langsung Oke, mungkin aku akan memakai cara lain Untuk mendapatkan farm XP-nya Jika farm XP otomatis ini tidak work Tidak bekerja di versi sekarang Mungkin kalian bisa membuat farm XP lain Dengan cara manual ya Seperti ini Terima kasih telah menonton! Nah, kalian bisa membuat farm XP manual seperti ini Tidak perlu aku jelaskan secara rinci Karena pembuatannya juga simple banget ya Kalian bisa membuatnya pakai tangga apapun Dan kalian bisa membuatnya memakai balok apapun Dan jangan lupa kalian kasih tangga ya disini Untuk kalian keluar lah Pagar juga bebas ya Yang kalian punya Dan jangan lupa villager di dalamnya Untuk memancing sih Untuk memancing para monsternya Nah, kalau sudah seperti ini Kita coba nih Kita coba nih Memakai boremen Tuh, boremennya masuk ke dalam Masuk ke perangkat Nah, kalau sudah kayak gini Kalian tinggal habisi aja Satu persatu secara manual Dan kalian akan mendapatkan XP-nya Dan tenang saja Villager yang ada di bawah itu aman ya Karena terhalang oleh pager tadi Dan tentu saja Jika kalian di mode survival Di arah tangga ini Kalian tidak akan apa-apa ya Kalian akan aman Tetap aman Karena mereka tidak akan bisa naik ke atas Tidak hanya untuk boremen Kalian juga bisa memburu pemburu liar Tuh, kalian juga bisa Memperangkap pemburu liar ya Dan villager yang ada di bawah Masih aman Tidak akan terkena tombak Yang dilempar oleh goblin liar ini Setelah kayak gini ya Kalian tinggal bunuh aja Dan dapatkan XP-nya Oke teman-teman Mungkin segitu dulu saja Untuk video kali ini Nah dan mungkin kalian juga sudah tahu Bahwa di versi sekarang Tidak ada farm XP otomatis ya Dan mungkin kalian bisa memakai caraku Yang seperti barusan yang ada di belakang tuh Untuk menjadikan farm XP lain Tetapi secara manual Jadi seperti itu saja untuk video kali ini Jika kalian suka dengan video kali ini Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini Supaya aktif terus upload terus channel ini Sampai jumpa di next video See you Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!